Kementerian Perhubungan Kemenhub melakukan inspeksi khusus terhadap perbaikan pesawat Garuda Indonesia yang mesinnya terbakar di udara pada Rabu 15 Mei 2024. Kepala Bagian Kerjasama Internasional, Humas dan Umum Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Muhammad Kusnu mengatakan, inspeksi dilakukan setelah Kemenhub menerima laporan atas kejadian pendaratan darurat pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-1105. Kusnu menerangkan, pendaratan darurat terpaksa dilakukan karena mesin pesawat nomor 4 terbakar. Insiden ini terjadi setelah pesawat sekitar 10 menit lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Beruntungnya, dalam insiden ini pesawat tipe Boeing 747-400 mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 17.07 waktu Indonesia Tengah. Ada pun jadwal penerbangan GA-1105 diberangkatkan dari Bandara Sultan Hasanuddin pukul 15 lebih 30 waktu Indonesia Tengah dan tiba di Bandara Internasional Pranc Mohamad bin Abdul Aziz, Madinah pukul 21 lebih 10 waktu setempat. Diketahui, penerbangan tersebut mengangkut sekitar 450 penumpang yang merupakan calon jemaah haji asal Embarkasi, Makassar serta 18 awak pasawat. Usah dipastikan semua penumpang dalam keadaan selamat, jemaah calon haji kemudian dipulangkan ke asrama haji Makassar. Terima kasih telah menonton!